Hai semua, Assalamualaikum, kita buat ide jualan lagi yuk Nah disini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram Kemudian aku menyiapkan gula sebanyak 7 sendok makan Tapi yang aku pakai untuk tepung keringnya ini cuma 5 sendok makan Nah 2 sendok makannya ini kita sisikan terlebih dahulu ya Kemudian aku tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Tidak lupa aku tambahkan 1 sendok makan ragi instan Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Kemudian kita tambahkan susu UHT sebanyak 300 ml Kita tuang semuanya ya Nah jika kalian ingin lebih ekonomis lagi Kalian bisa menggunakan 1 saset susu SKM yang warna putih ya Kemudian kalian tambahkan air hingga 300 ml Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Nah teksturnya ini memang agak kental ya teman Nah semakin kalian aduk teksturnya ini akan semakin luas Dan semakin agak cair seperti ini ya Dan semakin lembut Nah ini kita tetap aduk hingga teksturnya licin Dan hasil dari adonannya ini lembut banget ya kelihatannya Kemudian ini kalian boleh diamkan selama 30 menitan atau 45 menitan Tergantung suhu udara di dalam ruangan kalian masing-masing ya teman Selanjutnya kita akan siapkan untuk bahan cairnya Di sini aku menggunakan 2 butir telur ukuran sedang Nah kalau kalian menggunakan telur ukuran besar Kalian boleh menggunakan 1 butir telur Tapi karena ini telurnya agak kecil Jadi aku menggunakan 2 butir telur Kemudian kita masukkan sisa gula pasir Sebanyak 2 sendok makan tadi di awal ya Tidak lupa aku tambahin setengah sendok teh garam Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Sampai benar-benar gulanya larut Kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan Margarin di sini aku menggunakan sebanyak 40 gram ya teman Lalu ini kita lelehkan Ini kita campur ke dalam telur Lalu ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Nah setelah 30 menitan aku diamin Ini tekstur adonannya sudah mulai mengembang Dan ini sudah agak berat ya Ini kita aduk dulu sebentar Pastikan semangat tidak ada udara lagi Lalu kita masukkan adonan atau bahan cairnya Bahan cairnya tadi itu adalah campuran telur Gula, margarin yang sudah kita lelehkan Dan garam Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan Nah jika teksturnya seperti ini Ini agak kental dan agak berat ya teman Ini siap untuk kita panggang Nah untuk pemanggangannya Di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur 7 lubang Ini kita panaskan terlebih dahulu ya teman Lalu ini kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja ya Kemudian kita tuang adonan sebanyak 1 jantung sayur Lalu kita tekan-tekan seperti ini Agar membentuk lapisan pinggir bagian atasnya ya teman Ini kita lakukan sampai semua adonan habis Nah martabak mini ini kalian bisa jadikan ide jualan online Ini wajib di online kan ya teman Karena kalau disimpan di warung-warung Takutnya nanti toppingnya bleber kemana-mana Ini langsung disantap Angat-angat Kalaupun ingin dijadikan isian snack box Harus benar-benar dipikirkan cara pekingannya Karena nanti di atasnya ini Akan aku beri topping yang lucu-lucu Nah jika di bagian atasnya Udah mau berbentuk agak bui-buii seperti ini Itu tandanya martabak mini ini Udah membentuk sarang ya teman Kemudian tadi aku taburi gula di atasnya Lalu ini kita tutup sampai bagian atasnya benar-benar matang Nah kira-kira matangnya seperti ini ya Kemudian ini kita sisikan Selanjutnya ini kita cepat-cepat oleh si margarin Di saat panas-panasnya ya teman Nah kita oleh si semuanya sampai benar-benar merata Tidak lupa kita tambahkan Atau kita beri susu SKM Atau susu kental manis di bagian atasnya ya Lalu kalian boleh berikan topping sesuka kalian Nah disini untuk toppingnya Aku memakai keju parut Bisa juga kita padupadankan dengan gelas donat Coklat yang sudah kita lelehkan Atau varian crumble Juga berbagai macam varian sele boleh banget ya teman Nah disini juga aku kasih taburannya dengan meses Oh iya untuk adonan selanjutnya Kalian bisa lakukan hal yang sama seperti di awal ya teman Nah disini juga aku kasih varian crumble red velvet ya teman Atau bubuk red velvet Tidak lupa aku kasih juga green tea Dipadupadankan dengan keju parut Untuk menghias martabak mini ini Kalian bisa sekreatif mungkin Biar tampilannya ini cantik Dan menambah daya tarik bagi pembeli Nah kenapa aku sarankan dijual online aja Karena dijual online itu Hasilnya sebenarnya lumayan Menghasilkan ya teman Daripada kalian simpan di warung-warung Jadi pas ada pembeli Kalian boleh panggang adonannya ya teman Dan pelanggan boleh merequest topping yang kalian sediakan Jadi lebih fleksibel ya Cara kerjanya Dan hasilnya pun lebih cantik Nah hasilnya seperti ini ya Satu adonan aku menghasilkan sebanyak 21 martabak mini Untuk pekingannya disini aku memakai dos Ini adalah dos donat ya teman Tapi kita bisa gunakan sebagai dos martabak mini kekenian Seperti ini ya teman Pokoknya ini recommended Satu dosnya ini muat martabak mini kekenian 8 pieces atau 8 buah Karena ukuran atau diameter lingkarannya ini agak besar ya Kalau kalian punya cetakan yang lebih kecil Mungkin hasilnya lebih banyak daripada ini Nah selanjutnya kita akan coba Nah ini manisnya pas Rekomendit untuk kalian coba di rumah Seratnya full Ini wajib ya untuk kalian coba Bisa kalian jadikan ide jualan Sebagai penambah penghasilan di rumah ya teman Oke selesai sudah tutorial Cara membuat martabak mini kekenian Ini kalian bisa jual online ya Semoga resep ini bermanfaat Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di resep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep